Kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan networking secara offline adalah datang ke acara event, networking sama orang dengan pola pikir, dengan mindset yang penting gue bawa kartu nama sebanyak mungkin dan gue bagikan ke banyak orang Permasalahannya adalah banyak orang yang gak peduli dengan kartu nama lu itu Lalu untuk networking secara online, kesalahan umum yang sering dilakukan adalah Lu approach orang lewat chat atau lewat email, itu gak jelas, gak jelas elunya siapa Artinya lu gak memperkenalkan diri Yang kedua, lu gak jelas tujuannya mau ngapain dan cemen manggil doang Satu chat, pak, mas, bang, udah Atau malah yang lebih menyebalkan, lu ngetik P doang, abis itu udah, without context Selamat datang di Thinking Room Ini gue banyak dapet DM, om, gue pengen dong diajarin caranya networking yang baik dan benar tuh kayak gimana Karena gue merasa gue kalau datang ke sebuah event gitu ya, gue networking, ketemuan sama orang Ya kenalan sih, tapi enggak, kayaknya kurang ada impactnya deh, hasilnya tuh kayaknya kurang keliatan gitu Atau kalau misalnya gue coba reach out orang lewat DM, tapi kok sering banget dicuekin Atau malah mungkin ditolak, gak diladenin Pertanyaan-pertanyaan kayak gini sering banget muncul, apalagi kalau misalnya gue lagi ngajar tentang personal branding Nah, tapi gue akan bahas tentang personal branding di video kali ini Tapi gue mau lebih fokusin ke networkingnya Pada intinya tuh networking adalah kita memperluas jaringan pertemanan Atau memperluas jaringan relasi kita Cuma, cuma, seringkali kesalahannya adalah banyak orang tuh salah paham Kalau networking itu adalah tentang bagaimana gue kenal sama siapa Gue kenal dengan siapa Tanyaannya adalah, kalau lu kenal dengan siapa Ya, gue juga bisa bilang gue kenal dengan siapa aja Gue bisa bilang gue mengklaim Kalau diri gue, gue kenal misalnya dengan Robert Downey Jr. misalnya Gue kenal dengan Tom Holland misalnya Nah, tapi pertanyaannya kan sekarang Apakah Robert Downey Jr. dan Tom Holland kenal sama gue? Kan enggak kan So, sebenarnya pada intinya gini Networking, kita memperluas jaringan relasi kita, pertemanan kita Sehingga, it's not about Lu kenal dengan siapa Tapi, siapa yang kenal dengan lu Semakin banyak jumlah yang kenal dengan lu Of course, networkingnya semakin besar Dan itu semakin bagus Apalagi, kalau orang-orang yang kenal dengan lu itu adalah orang-orang yang di level atas Semakin, udah secara kuantiti semakin banyak Dan secara kualitas juga semakin bagus, semakin tebal kualitas networking lu Dengan melakukan networking, ada yang harus lu garis bawahi Jangan lu melakukan networking Kalau lu lagi ada maunya doang Atau lu pengen jualan Itu big nu-nu dari awal Itu adalah sebuah kesalahan terbesar di awal Istilah sekarang nyebutnya red flag Karena kenapa? Ketika lu lagi melakukan networking Ketika lu approach orang Lu mendekati orang Untuk melakukan networking Lu harus membawa Value Ke orang yang lu ajakin networking Masalahnya sekarang, gimana caranya gue membangun value? Membangun value Of course, lu harus membangun reputasi lu dulu Di pekerjaan lu, di karya lu Apapun bidang pekerjaannya Apapun karya lu Lu harus membangun reputasi dulu Ada portfolio-nya, ada karyanya Jadi orang tuh bisa lihat Bahkan tanpa perlu lu kenalan Tanpa lu perlu mereka kenal dan ketemu lu secara langsung dulu Orang udah tahu lu Orang udah kenal lu tuh siapa Tanpa perlu ketemu dengan Terlebih dahulu secara langsung tetap muka Kayak begini Itulah gunanya bangun reputasi Dan itu nanti akan ada dibahas tentang personal branding Kesalahan yang sering gue temukan ketika melakukan networking Nah, networking sendiri Sekarang ini kan ada dua macam Yaitu networking secara offline Dan networking secara online Kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan networking secara offline Adalah datang ke acara event Networking sama orang Dengan pola pikir Dengan mindset Yang penting gue bawa kartu nama sebanyak mungkin Dan gue bagikan ke banyak orang Permasalahannya adalah Believe it or not Banyak orang yang gak peduli dengan kartu nama lu itu Lalu untuk networking secara online Kesalahan umum yang sering dilakukan adalah Lu approach orang lewat chat Atau lewat email Itu gak jelas Gak jelas elunya siapa Artinya lu gak memperkenalkan diri Yang kedua Lu gak jelas tujuannya mau ngapain Dan cuman manggil doang Satu chat Pak Mas Bang Udah Atau malah yang lebih menyebalkan Lu ngetik P doang Habis itu udah Without context Itu Sangat Sangat Olul Gue berada dulu ya Yang offline dulu Yang offline Kalau lu datang ke sebuah Event Offline Entah itu mungkin seminar Entah itu mungkin conference Atau mungkin ya Toksyuk kecil-kecilan Apapun bentuknya Berdalam skala kecil Maupun skala besar ya Lu datang kesana Pasti tujuannya pengen kenalan Dengan orang baru Network baru Apapun goalsnya lu Entah lu mungkin pengen jualan Atau lu mungkin pengen Nambah koneksi Atau lu mungkin pengen Ya pengen tau aja gitu Ini orang siapa Lu pengen menggaling Ngulik-ngulik aja gitu Tapi sekali lagi Seperti tadi gue sebut di awal Lu harus membawa value Lu terlebih dahulu Makanya Itulah gunanya Lu membangun reputasi Itulah gunanya juga Lu Membangun personal branding Jadi Orang setidaknya minimal Tau siapa lu Dan apa yang lu kerjakan Oke Kalau lu cuma datang Hanya dengan modal Bawa kartu nama Segepok Seperti ini Dan lu Bagi-bagikan ke semua orang Yang ada di tempat tersebut Kenalan Lalu lu kasih kartu nama Habis itu Udah Cuma ngomor lu sebentar doang Habis itu udah Dan lu berpikir orang tersebut Akan nge-save nomor lu Akan mengingat muka lu No Sayangnya enggak Kenapa enggak Karena Secara Psikologis Ketika Kita Bertemu Dengan seseorang Seseorang yang baru Hal yang pertama dilakukan Adalah Kita melihat Ini orang siapa ya Oke Namanya misalnya A Oh pekerjaannya Marketing That's it Di perusahaan Apa Atau mungkin dia Usaha sendiri Atau dia freelance Oke Itu Biasa Biasa tiga Biasa tiga poin itu Yang akan kita Coba Ingat Dari orang tersebut Tapi permasalahannya kan Kita enggak ketemu Kita ketemu Enggak cuman hanya satu orang In my case Gue bahkan bisa ketemu Kadang bisa lima Tujuh sampai sepuluh orang Dalam satu event Dan Honestly speaking Gue enggak inget Nama-nama mereka Apalagi kalau mereka Tidak spesial Spesial dalam arti kata Ada keunikan Ada reputasi Atau ada sesuatu poin Yang menurut gue Gue bisa langsung Klik sama ini orang Dan gue inget Nah Itu yang jadi problem Dari Orang-orang yang hanya Membagikan kartu nama Gue kalau dikasih kartu nama Gue lihat kartu namanya Gue lihat Ya desainnya Lihat nomornya Oh jabatannya Atau apapun gitu Tapi setelah itu kan Gue masukin Ke kantong Atau ke tas gue Atau mungkin poach gue Nah ketika gue pulang Biasanya tuh gue udah Nggak ada waktu lagi Untuk Meng-filter Siapa-siapa aja Kadang-kadang pun Ketika gue liat pun Gue aja Kadang-kadang lupa Karena kadang-kadang Ya itu Gue menerima banyak banget Kartu nama Dan gue Nggak inget Ini siapa ya orang Jadi Kemungkinan Untuk Lu Diingat Dengan kartu nama lu Itu sangat-sangat Kecil sebenarnya Terus gimana dong caranya Supaya Gue bisa diingat Ini tips yang sering gue lakukan Ini Cara yang sering gue lakukan Gue kalau pengen Diingat Biar gue bisa jadi Top of mind Dari orang tersebut Hal yang gue harus Lakukan adalah Gue harus Ada langsung Engagement Gue harus melakukan Engagement Engagement Ketemu So gimana caranya Mendapatkan engagement 1 Lu ajak Follow-followan Social media Minimal Instagram Kenapa Follow-followan Social media Minimal Instagram Karena Gue yakin Semua orang punya Instagram Ada sih yang punya Tapi Kebanyakan Most of the people Pasti punya Instagram Nah ketika Lu follow-followan Minimal Lu bisa melihat Aktivitas Orang tersebut Sehari-hari Lu bisa lihat Postingan Orang tersebut Lu bisa Ngelihat Story-nya Dan lu bisa Melakukan Conversation Entah mungkin Lewat reply Atau comment Binsah story Jadi minimal Lu gak memberikan Waktu Supaya orang tersebut Akhirnya lupa Sama lu Tapi lu tetap Maintain Kalau Lu tetap Engage Sama orang Yang baru Dikenal ini Biar setidaknya Ketika itu rutin Walaupun Jangan tiap hari Lu DM Gak jelas Kadang-kadang orang Dicat terus Setiap hari Juga jadi Resah Dirisi Gitu Tapi Lu lakukan Setidaknya Lu lihat Akhir-akhir Apa yang bisa Gue Comment Dari Atau gue Reply Dari Postingan tersebut Jadi Setidaknya Sekali lagi Lu bisa Maintain Engagement Dengan Orang Tersebut Lalu yang kedua Minta nomor Whatsapp Minta kontak dia Minta nomor Whatsapp dia Lalu Sapa dia Langsung Di Whatsapp Biar orang tersebut Nge Kalau itu lu Misalnya gue Hai Ini Andri Titik Jadi ketika orang tersebut Nanti buka Whatsapp Dia akan lihat Oke ini Andri yang tadi Dia nge Gue yang mana Karena biasanya kan Teman nomor doang Belum di save Kadang-kadang kan Dia nge Gue yang mana Karena gue pasang profile picture Yang proper Muka gue kelihatan Maka itu juga sebabnya Baik di social media Ataupun di Whatsapp Gue sangat-sangat menyarankan Gue sangat-sangat suggest Buat lu Untuk pasang profile picture Muka lu Jangan pasang gambar Yang aneh-aneh Atau teranim lah Fatar kpop lah Atau apapun yang Gambar yang gak jelas Biar apa Biar orang tuh Setidak nge Lu tuh yang mana Lu tuh siapa Setelah itu Apakah nanti lu ada Tujuan tertentu Atau mungkin ada Goals tertentu Dengan orang tersebut Ya tinggal nanti lu Atur strateginya Bagaimana lu Akan Memproses Dengan orang tersebut Apakah abis itu Lu ngajakin ngopi Karena mungkin tadi di Di event itu Waktu terbatas Buat ngobrol lebih dalam Silahkan Atau lu mau Catch up nanti Nanti dimana Silahkan ajak Janjian ketemuan Cari jadwal yang cocok Di antara kalian Oke Tapi jangan langsung Maksa buat jualan Karena orang benci banget Orang merasa Gue dimanfaatkan Gue merasa Gue dikomersilin Sama lu Gue jadikan komoditi Sama lu Nah ini juga yang terjadi Kalau lu lagi networking Lewat online Networking sebenarnya sekarang Jauh lebih mudah Karena lu Bisa lewat online Tanpa harus ketemu secara langsung Gue malah banyak sekarang Network Network gue itu Gue ketemu awalnya Online dulu Babis itu baru ketemu Secara offline Secara langsung Dengan orang-orang tersebut Nah ketika lu ketemu Dengan orang-orang Secara online Kan lu DM dia Lu sabah dia lewat DM Nah ketika lu menyapa dia Lewat DM Perkenalkanlah diri lu Dengan Proper Dengan lengkap Gue tadi kan dulu Dibilang kan Jangan chat sepotong Sepotong Lu gak lagi ngobrol sama temen lu Lu gak lagi PDKT PDKT pun juga menyebalkan sebenarnya Kalau ada orang chat sepotong Sepotong Lu Chat Lengkap langsung Dalam satu chat Lu kenalkan Nama lu siapa Pekerjaan lu apa Lu dari mana Perusahaan lu misalnya Dan Apa Tujuan lu Contact Lu misalnya Pengen Berkenalan Please Siapa Lu misalnya Pengen Catch up Atau lu misalnya Penasaran dengan Lu misalnya lu Lihat konten dia Atau mungkin lu Lihat Tulisan dia Atau lu pernah lihat di mana Sampaikan 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 itu Tapi sekali lagi ya Jangan langsung jualan jebret Apalagi dengan Template Tulisan template Yang kadang-kadang Gue juga lihat Udah orang yang Kirimnya template Salah pula namanya Karena kenapa dia mungkin Lupa ganti namanya Dia masih Dia masih pakai template Nama yang sebelumnya Kan bego ya Ketika orang tersebut Akhirnya merespon Usahakan Balas Secepat mungkin Jangan sampai lewat Satu kali 24 jam Karena kenapa Karena ketika Orang tersebut Merespon Menge-reply Chat lu Berarti kan orang itu Mulai memberikan Perhatian Atau Atensi ke lu Nah ketika orang sudah Merelahkan dirinya Memberikan atensi Ke sebuah chat Yang orang tersebut Nggak kenal Sebenarnya itu Secara Subconsciously itu Kita itu lagi diberi Kesempatan supaya Orang ini berharap Oke ada respon apa Dari lu Tapi yang sering Ketemukan juga adalah Banyak yang Responnya tuh Nggak langsung Di respon Nggak kok Nggak tau kenapa Ditunda-tunda Balasnya tuh bisa Minggu depan Bulan depan Come on men Orangnya tersebut Udah lupa Amal lu Jadinya Momentung yang mungkin Lu mau dapatkan Dari orang tersebut Udah ilang Jadi sebenarnya Kesempatan tuh Ada di depan mata Tapi lu ilangkan Begitu saja Karena kenapa Mungkin lu Males balasnya Atau mungkin lu Lagi apa Lagi apa Tapi come on men Kalau lu punya tujuan Dan lu pengen banget Dapetin Dari orang tersebut Lu harus Balas cepatnya Karena biar gimana pun Yang butuh itu Lu Oke Kalau Lu belum punya Power Lu belum punya Lu belum sampai di level Tertentu Dan tangan lu Masih begini Masih minta-minta Ya berarti lu yang butuh Dan lu harus Tahu diri Jangan malah lu yang Udah lu yang butuh Lu yang potatang Betenteng Kan banyak yang gitu ya Udah lu yang butuh Lu yang potatang Betenteng Men siapa lu Dan of course Proses networking Tadi ini Akan jauh lebih mudah Akan jauh lebih mudah Kalau lu Sudah dikenal Dan orang sudah tahu Apa yang lu kerjakan Tanpa sebelumnya Ketemuan secara langsung Tanpa sebelumnya Menyapa Caranya gimana Supaya orang bisa Kenal sama lu Dan Tahu lu Sekali lagi Lu harus melakukan Personal branding Lu harus bangun Personal branding lu Dan lu harus bangun Reputasi lu Nah tapi bagaimana Caranya membangun Personal branding Kebetulan Gue ada Kelas Ini Bareng my skill Personal branding How to stand out In your career Ini sudah sampai Batch 18 Ini batch 18 Ini batch terakhir Di tahun 2024 Ini Tanggal 15 Desember 2024 Jam setengah 8 malam WIB Ini WIB ya Buat teman-teman Mungkin lu yang Ada di Ini ya Di Sona Bukan WIB Kayak di Indonesia Tengah Atau Indonesia Tibur Lu bisa sesuaikan Setengah 8 malam WIB Nanti akan Via Zoom Jadi lu gak usah khawatir Lu gak perlu datang Ke tempat gue Ke Jakarta Nanti akan via Zoom Biayanya 100 ribu Pendaftarannya Gue akan kasih linknya Di kolom deskripsi Di websitenya MySkill Nanti gue akan bagikan Gue akan share Lebih lengkap lagi Versi tentang Bagaimana membangun Personal branding Dan juga networking Dan juga ada beberapa tips lain Yang akan gue bagikan Yang gue usahakan Sesimpel mungkin Supaya lu bisa langsung praktek Itu dari gue Tentang networking Dan buat lu Siapapun lu Come on Networking lain bener Jangan Aneh Jangan aneh Jangan Jangan kayak orang freak Jangan ngechat orang Dengan huruf P P P P Gak jelas Kalau lu pengen Di respect sama orang lain Lu harus respect dengan orang Orang itu tersebut Terlebih dahulu Oke Jumpa lagi di episode Thinking Room Berikutnya Bye Sampai jumpa lagi